Intro Hai Mams, salam kenal Saya Dr. Glenn Marion Mose, SPOG dari Kehamilan Sehat Petah, Bandung Hari ini saya akan menjelaskan tentang perdarahan hamil muda Jadi kalau ada Mams atau teman-temannya Mams yang punya pengalaman saat hamil, pernah perdarahan Coba simak penjelasan berikut ini Oke Mams, jadi perdaraan hamil muda itu definisinya adalah Keluar darah dari jalan lahir atau vagina pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu Nah, sebenarnya perdaraan hamil muda ini kejadiannya sangat umum Bisa berupa perdaraan flek atau bercak-bercak, bisa juga perdaraannya yang banyak Nah, perdaraan hamil muda ini sebenarnya presentasinya kurang lebih 1.3 atau 30% dari seluruh kehamilan Nah, yang perlu Mams ketahui, perdaraan hamil muda itu tidak semuanya abnormal Dan tidak semuanya harus ditakuti Ada juga perdaraan yang sifatnya normal Perdaraan yang sifatnya normal ini disebut juga implantasi embryo Jadi, embryo yang sudah terbentuk dengan bersatunya sperma dan sel telur Akan berjalan sampai menempel di dinding rahim Saat terjadi penempelan itu, terkadang beberapa kasus bisa ada perdarahan Perdarahan itulah yang disebut perdarahan yang normal Nah, bagaimana dengan yang tidak normal? Perdaraan hamil muda yang tidak normal biasanya disebabkan oleh 3 diagnosis Yang pertama adalah keguguran Yang kedua adalah karena adanya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan Yang ketiga adalah karena adanya kehamilan anggur atau disebut molahidatidosa Oke Mams, bagaimana? Sudah cukup jelas informasinya? Kalau belum dan masih punya banyak pertanyaan, boleh langsung kunjungi aja klinik kami Klinik kehamilan sehat kami ada di kota-kota berikut ini Atau Mams boleh juga masuk ke www.kehamilansehat.com Di situ ada nomor telepon-nomor telepon yang bisa Mams kontak untuk mengetahui informasi lebih lanjut Dan Mams juga bisa follow semua media sosial kami Follow dan subscribe ya Ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga di Youtube kami Jangan lupa sampai ketemu di sana ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.